Baik, perkenalkan nama lengkap saya Adelbertus Renaris Due, Risan Sosiologi, kelas A reguler sore. Pada kesempatan ini saya akan mereview buku yang ke-14, mata kuliah Sosiologi Terapan. Informasi sebagai politik eksploitasi dan pembebasan sekarang menjadi sentral ke abad 21, tanda-tandanya ada di sekitar kita. Provasi implikasi dari Google dan Facebook, persyaratan layanan yang tak ada habisnya kami tidak bisa membaca, tapi yang terlalu sering mengklaim hak atas informasi kami awam yang tidak pernah hujan, pemblokiran otomatis di situs web dilakukan oleh ISP. Sentrifugal di Iran berputar di luar kendali untuk meledak karenan dari warm stone, green dump, dan fireball hebat di China. itu, NSA memata-matai semua orang. Semua ini dan lebih banyak lagi adalah tanda-tanda informasi politik pada inti kehidupan di abad ke-21. Informasi adalah perbedaan yang bergerak. Informasi juga perlu antara identitas dan dalam gerakan itu memungkinkan dan dipengaruhi oleh perubahan informasi dapat membuat perbedaan dari dirinya sendiri. Kita dapat melihat bahwa jika identitas yang bergerak juga dapat bergerak. Teori rekursi Teori rekursi dapat diturunkan dari dua pernyataan intelektual yang rekursi memainkan peran kunci, definisi komputasi, dan definisi bahasa. Sebagai mana dicatat, ini mungkin tampak jauh dari kekhawatiran eksploitasi dan pembebasan dalam teknologi informasi, tetapi mereka tetap akan membantu mengartikulasikan salah satu ide kunci dari politik itu dalam rekursi. Kita dapat memahami rekursi dengan berfokus pada gereja dan refleksi. Turing tentang kemungkinan berkomputasi dan komski mengklaim bahwa semua bahasa bersifat rekursif. Berguna untuk memulai dengan komski ide rekursi dalam bahasa karena memperkenalkan konsep yang relevan, tetapi diskusi utama dapat ditemukan di Google. Gereja dan karya Turing dan pemahaman mereka tentang rekursi sebagai konsep dasar untuk apa menjadi komputasi. Teori rekursi informasi sebagai eksploitasi Dengan teori bagaimana rekursi beroperasi di tangan dan mencatat rekursi itu tertanam jauh di dalam komputasi, pertanyaannya kemudian menjadi bagaimana apakah ini berhubungan dengan kekuatan politik informasi dan eksploitasi. Pertama, rekursi bukanlah pengulangan. Itu bukan kembalinya yang sama, tetapi kembalinya sesuatu yang diubah sehingga dapat digunakan seolah-olah kita sama. Rekursi bukanlah iliterasi. Ini bukan pembangunan atau perubahan sedemikian rupa sehingga setiap pengembalian menghasilkan beberapa tambahan kecil, sehingga setiap pengembalian berkontribusi beraktifitas berbeda dan dibangun secara berulang. Rekursi aktivitas mendefinisikan bagian-bagian diri mereka sedemikian rupa untuk mengubahnya sehingga mereka bisa kembali diserap dan disalurkan ke pekerjaan yang sama aktivitas. Itu informasi yang dimasukkan harus sesuai dengan alogritme yang dimiliki Amazon atau situs rupa lainnya digunakan untuk kemudian menyarankan bahwa akun harus diberi makan kembali buku teks sejarah dengan harapan penjualan lebih lanjut. Momen transformasi adalah kuncinya, karena pada titik itu informasi perbedaannya bahwa seseorang telah masuk ke rekursif program diurutkan ulang oleh program itu untuk memastikan kompatibilitas yang kemudian dikendalikan oleh program yang akan digunakan. Rekursif program akan sering dikendalikan oleh seseorang atau lembaga yang berbeda kepada orang yang memasukkan informasi, tapi masukkan menjadi bagian dari program rekursif. Informasi yang mengatakan sesuatu tentang saya, itu saya punya, pergi ke sekolah melakukan sejarah. Disorganisasi terlalu banyak informasi, bukan hanya jumlah informasi yang menyebabkan masalah, juga bentuk organisasinya yang menjadikan abad ke-21 sebagai waktu informasi yang berlebihan. Seperti yang ditujukan Andre Vjevic, tentunya selama abad ke-17 orang menyerap segala macam informasi langsung dari dunia di sekitar mereka seperti yang kita lakukan saat ini, melalui kehidupan sehari-hari kita. Teknologi informasi secara mendalam dan kuat memeluk kita dalam era informasi melalui proses spesifik ini, pengelolaan informasi yang berlebihan dengan perangkat teknologi tertanam. Pengelolaan informasi yang berlebihan seringkali mengikuti dalam bentuk baru yang disalurkan oleh perangkat dan pernyematan perangkat dan kemampuan selanjutnya untuk mengambil tindakan dalam proses ini yang didasarkan pada keahlian. Banyak aktor tersembunyi sekarang berputar-putar mengelola dan memproduksi informasi dan itu akan menjadi tugas politik yang penting untuk mengidentifikasi dan memproduksi para aktor yang membuka nali atas tindakan informasi, terutama tindakan yang diambil alih dan untuk kami. Pergerakan dan pertas mengeksplorasi untuk mengetahui apa keinginan mereka cenderung berada dalam kontradiksi politik informasi. Untuk mulai melihat ini, kita perlu menambah dinamika rekursi dan perangkat yang didorong dengan membebani dinamika fundamental. Ketiga, dari politik informasi yang melekat dalam kebutuhan kontradiktif yang dimiliki jaringan dan protokol untuk satu sama lain. Meski begitu, pada tahap ini tampak jelas bahwa masa depan harus jailbreak. Teori jaringan dan protokol Dispro Pengorganisasian Daya Informasi Jaringan dua dinamika politik dan daya informasi telah diuraikan, rekursi dan perangkat. Dengan rekursi, kami melihat aliran informasi besar yang keduanya merupakan perbedaan dan pengembalian sebagai perbedaan. Dan karenanya lebih banyak informasi yang berarti bahwa siapapun yang dapat membuat rekursi dapat mengontrol informasi yang berasal dari rekursi tersebut. Artinya, pengkuni liar informasi ditentukan oleh rekursi yang mereka kontrol. Kemungkinan eksploitasi di sini terbuka tergantung pada apa yang dilakukan berlipatan dengan informasi yang diberikan kepada mereka melalui kendali artis bentuk rekursi tertentu. Teori jaringan dan protokol Transformasi semua aspek masyarakat pada akhir 20 dan berkelanjutan ke abad awal 21 memiliki simbol. Jaringan Ada visi jaringan yang ekstrim dan hampir halusinogen di masa setiap aspek masyarakat pernah diorganisir sesuai dengan hirarki yang seperti piramidal dan di mana otoritas terpusat untuk selalu dilakukan dari atas ke bawah atau ketika Tony Soprani secara ringkas mengatakannya, sial. Visi tersebut kemudian berpendapat bahwa struktur piramidal dihubung menjadi disorganisasi di mana semua adalah rekan yang terhubung secara merata satu sama lain dengan otoritas yang didistribusikan di seluruh node dari jaringan seperti web. Internet telah dipandang sebagai salah satu jaringan yang paling kuat dan sebagai model jaringan. Banyak yang berfokus pada aspek-aspek tertentu dari internet untuk mencontohkan bagaimana mereka berpikir jaringan beroperasi dan perubahan apa yang mereka bawa. Salah satu contoh yang berulang dan kuncinya adalah klaim yang sering diulang bahwa internet dirancang untuk menahan perang nuklir karena memiliki cara untuk merutekan lalu lintas menggunakan beberapa rute yang berbeda. Yang berarti penghapusan bahwa bahkan sejumlah besar node dapat dengan berhasil beroperasi. Pelajaran moral yang diambil dari klaim ini beragam. Dua yang utama adalah bahwa internet tidak dapat dipesan. Itu akan merutekan kerusakan ketika John Gilmore berkata dan bahwa karena itu dibangun oleh militer. Ia harus diperlakukan dengan kecerigaan sebagai contoh lain dari militarisasi masyarakat. Teknologi dan arsitektur awam Visi komputer awam sangat didominasi oleh Eteriel bahwa secara paradoks apa yang banyak yang mendefinisikan awan yang dipaksa untuk mengatakan pertama dan paling empatik adalah bahwa komputasi awam bukan tentang imingganitas yang berbulut tapi terdiri dari pengantar kabel, gelombang radio, bangunan, dan perangkat lunak. Ada sangat sedikit yang sering dinyatakan dalam kaitannya dengan awam namun begitu terus menerus disalah artikan karena awam itu material. Karena seperti yang akan kita lihat, imat terigal juga memainkan peran kunci dalam awam. Terima kasih telah menonton!